Dia pemirsa aksi solidaritas atas dukungan terhadap persidangan dukungan pencurian yang dilakukan Sopir Mobil Angkutan atas nama Ardiansya, dikelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sejumlah masyarakat menyuarakan dukungan dengan mengkelar aksi solidaritas atas sidang pra-peradilan terkait dukungan pencurian yang dilakukan Sopir Mobil Angkutan Ardiansya di Desa Petung, Kejamatan Kumpeh, Kabupaten Moro Jambi. Pada Senin 9 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam aksi ini, mereka menyuarakan dukungan kepada Ardiansya untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Setia Nabi Tupulu, Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Tani Melayang Provinsi Jambi mengatakan bahwa keputusan pra-peradilan tersebut justru mengapaikan hak-hak dan keadilan untuk masyarakat. Supaya Pengadilan Negeri Jambi memutuskan perkara, namun keputusan itu jauh dari harapan masyarakat. Bahwa pengadilan Negeri Jambi membatalkan pra-peradilan kegara Ardiansya. Pengadilan Negeri Jambi mengesampingkan adanya keputusan PT UN terkaitlah sengketa lahan yang ada di wilayah tersebut, yaitu kawasan hutan yang hari ini diduduki oleh kooperasi. Namun dari hasil persidangan, Majelis Hakim membacakan keputusannya mengenai kasus pencurian tersebut. Dalam keputusannya, Majelis Hakim menolak hasil pengajuan dari pemohon yang dalam hal ini pihak Ardiansya. Terima kasih.